Ya, ini adalah persamaan eksponen dengan basis sama, yaitu A. Dengan bilangan pokok sama, ialah A. A pangkat X kuadrat dipangkatkan 3 sama dengan A pangkat 12. Jadi ini basicnya, bilangan pokoknya sama, sama A. Nah sekarang, bagaimana caranya kita untuk melanjutkan ini? Ya, untuk melanjutkan ini, kita ingat kepada kaedah ini. Kepada kaedah yang mengatakan bahwa kalau X pangkat A dipangkatkan B sama dengan X pangkat AB. Jadi, kalau X pangkat A dipangkatkan B, itu sama dengan X pangkat AB. Pangkatnya dikalikan. Nah, di sini juga begitu. A pangkat X kuadrat dipangkatkan 3, itu sama dengan A pangkat X kuadrat kali 3. Gitu ya, jadi ini bisa kita lanjutkan seperti begini. Jadi ini adalah A pangkat 3, pangkat 3 kali X kuadrat. Kali X kuadrat. Ya, jadi 3, tiga, tiganya ini kali X kuadrat. Nah, begitu ya. Jadi seperti begitu. Itu yang sama dengan A pangkat 12. Nah, A pangkat 12. Nah, sekarang ini bilangan pokoknya sudah sama. Bilangan pokoknya sudah sama bahwa ini adalah A dan ini adalah A juga. Ya, ini adalah A, ini adalah A juga. Jadi, kita akan lanjutkan. Kita kalikan 3 titik X kuadrat itu menjadi A pangkat 3 X kuadrat sama dengan A pangkat 12. Ya, seperti itu. Nah, kalau bilangan pokoknya sudah sama, pangkatnya ini pasti atau harus sama kalau di sini ada tanda sama dengan. Jadi, karena bilangan pokok sudah sama, maka di sini tandanya sama dengan, maka 3 X kuadrat itu sama dengan 12. 3 X kuadrat adalah eksponen daripada A yang sebelah kiri atau pangkat dari A yang sebelah kiri. Kemudian 12, itu adalah pangkat dari A atau eksponen dari A yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan. Sehingga kalau begitu, kita sekarang mendapat persamaan baru. Mendapat persamaan baru, tulis di sini ya, tulis di sini. Bahwa 3 X kuadrat ini, itu sama dengan 12. Ya, sama dengan 12. Ya, karena tadi ini bilangan pokoknya itu sudah sama ya. Ini bilangan pokoknya sudah sama, maka 3 X kuadrat itu sama dengan 12. Nah, di sini kita hanya tinggal mengerjakan ini. 3 X kuadrat sama dengan 12. Sehingga kita akan dapatkan bahwa X kuadratnya itu sama dengan 12 per 3. 12 per 3. Nah, begitu ya. Ya, jadi kalau 3 X kuadrat sama dengan 12, maka X kuadratnya sama dengan 12 per 3. Nah, sesudah didapat X kuadrat sama dengan 12 per 3, maka, maksudnya tadi X kuadrat ya. X kuadratnya itu berapa? 12 dibagi 3, kita akan dapatkan 4. Nah, mudah ya. Jadi, X kuadratnya itu 4. Nah, kalau X kuadratnya itu 4, maka X-nya itu berapa? X-nya itu adalah akar 4. Nah, gitu. Akar 4. Berapa akar 4? Akar 4 itu adalah... Jadi, X-nya itu adalah 2. Nah, akar 4 itu 2. Karena di sini bangkat akarnya 2 ya, tapi tidak ditulis. Nah, tetapi begini. Akar 4 itu boleh... Kalau dibalikan, 2 dikuadratkan harus ini. Nah, sekarang negatif 2 pun kalau dikuadratkan, itu akan menjadi positif 4. Oleh karena itu, di sini kita beri tanda plus atau minus. Maksudnya, plus atau minus akar 4. Ini pun begitu. Jadi, plus atau minus 2. Plus atau minus 2. Nah, artinya apa? artinya di sini kita mempunyai 2 buah nilai X. Jadi, X yang pertama itu positif 2. Kemudian, X yang kedua itu negatif 2. Nah, gitu ya. X yang kedua itu negatif 2. Jadi, dari soal persamaan tadi, kita dapatkan bahwa nilai X-nya itu ada 2 buah, yaitu 2 dan negatif 2. Nah, gitu. Jadi, tidak sulit. Tidak sulit. Nah, sekarang, apa mau dicek? Oke, mau dicek. Ya, dari sini ini. Dari sini. Atau dari sini juga boleh lah. Dari sini juga boleh. Ya. Jadi, dari sini kita akan cek untuk ceknya bahwa A pangkat 3 X kuadrat itu apakah sama dengan A pangkat 12. Kalau kita masukkan X-nya itu 2, sudah jelas. Kita masukkan jika X-nya sama dengan 2, maka A-nya ini akan menjadi 3 ini untuk 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 X-nya 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 ya. X-nya. X-nya. 3 kali 2 kuadrat 2 kuadrat itu 4. Sama dengan A pangkat 12. Dan ini kita lihat 3 kali 4 itu 12. Pangkat 12 sama dengan juga A pangkat 12. Nah, lihat itu. Pangkatnya sama. Ini sama dengan ini. Loh. Jadi benar ya. Bagaimana kalau negatif 2? Negatif 2 juga caranya sama. Negatif 2 jadi di sini tinggal A pangkat 3 kali negatif 2 dikuadratkan apakah sama dengan A pangkat 12. Nah, kita lanjutkan sebelah sini. Minus 2 dikuadratkan itu berapa? Ya, minus 2 kali minus 2 menjadi positif 4. Jadi di sini akan menjadi A pangkat 3 kali 4 apakah sama dengan A pangkat 12. Oh, ya kan? Nah, sekarang udah. 3 kali 4 kan 12. Jadi A pangkat 12 sama dengan ini A pangkat 12. dan ini pun sama. Nah, ya. Baik. Jadi kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 2 dan negatif 2. Dan setelah dicek ternyata benar. Begitu ya. Oke, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat. bermanfaat 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 seperti 乾杯!